... ... ... ... ... ... Puluhan mahasiswa gabungan BEMS Aceh melakukan aksi demo di DPRA dan Bundaran Simpang 5 Banda Aceh selasa pagi. Mereka menuntut pemerintahan Aceh untuk segera mensahkan APBA 2010 dan beberapa tuntutan lainnya terkait pengerusakan lingkungan dan pelanggaran syarat Islam serta kasus korupsi. Mahasiswa juga mengancam akan segera meminta KPK menuntaskan kasus ini jika dalam waktu satu bulan pemerintahan Aceh tak bernasahkan APBA. Selain itu, para pendemo juga mendesak pihak legislatif dan eksekutif untuk segera menjalankan perizinan yang sudah disahkan beberapa bulan lalu. Pertama itu adalah pemerintahan korupsi. Jadi yang kita lihat ada 4 isu besar sebetulnya. Yang pertama isu korupsi, yang kedua adalah kita melihat APBA, yang ketiga adalah kita melihat proses pemerintah masyarakat di Sambia Aceh, yang keempat adalah isu lingkungan. Meski aksi ini sempat diricukan oleh beberapa penarik becak yang menggurugurukan mesin becaknya sambil berkeliling Bundaran Simpang 5, namun aksi tetap berjalan lancar. Tim Liputan Aceh Kita mengaporkan untuk Aceh Kita TV. Terima kasih telah menonton!